Oke, teman-teman kita lanjut di pertemuan yang keberapa nih, kalau enggak salah yang ke-9. Kita di materi tentang teknik pengambilan keputusan atau mata kuliah pengambilan keputusan. Nah, di sini, sebentar, apakah sudah muncul? Sudah, sudah. Baik, bahwa tujuan pengambilan keputusan seperti yang kemarin-kemarin telah dijelaskan sama saya, sama Pak Reja, bahwa di sini ada dua, tunggal dan ganda. Jadi, kalau tujuan pengambilan keputusan secara tunggal, tunggal di sini, bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitan dengan masalah yang lain. Jadi, tunggal istilahnya. Tetapi kalau ganda, ini suatu keputusan yang diambilnya sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang sifatnya kontradiktif maupun tidak kontradiktif. Jadi, ganda bisa dua atau tiga atau empat, satu dan lebih banyak lagi, masalah diambil suatu keputusan. Kemudian di sini ada prosesnya seperti yang ini saya hanya mengulang dan supaya teman-teman masih mengenai, tapi ada kaitannya juga. Bahwa proses pengambilan keputusan di sini, yaitu yang pertama ada penetapan tujuan. Jadi, tujuannya dipetakkan dulu, kemudian setelah ada tujuan atau masalah itu, kemudian diidentifikasi masalahnya. Identifikasi, biasanya diidentifikasi ini banyak. Jadi, kalau saya ambil contoh, kalau teman-teman nanti bikin skripsi, pasti ada masalah-masalah yang banyak. Masalahnya sehingga akan diidentifikasi, ada beberapa identifikasi masalahnya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengembangkan berbagai alternatif solusi. Jadi, ada solusi-solusi yang sebagai alternatif. Jadi, harus dikembangkan dari setelah kita mengidentifikasi masalahnya. Setelah itu, kita mengevaluasi dan memilih sebuah alternatif. Jadi, dari alternatif solusi yang setelah kita kembangkan, kita evaluasi dan kita pilih alternatif mana yang sekiranya mengembangkan. Mempuni atau sekiranya cocok untuk diambil suatu keputusan atau untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga di sini, yang berikutnya itu melaksanakan keputusan. Jadi, setelah kita mengambil atau memilih alternatif sebuah alternatif keputusan, kemudian dilaksanakanlah keputusan itu. Tidak hanya sudah diambil, tetap didiamkan saja. Setelah itu, adanya suatu evaluasi, pengendalian tindakan koreksi. Setelah kita melaksanakan suatu keputusan dari alternatif yang dipilih, kita evaluasi apakah hasilnya akan baik, akan lebih baik, atau tidak baik. Nah, itu ada tindakan pengendalian atau koreksi. Itu adalah proses pengambilan keputusan. Jadi, adanya dari mulai penetapan tujuan, kemudian identifikasi, dan seterusnya. Setelah diambil keputusan atau dilaksanakan, baru adanya evaluasi, dievaluasi. Jangan sampai kalau tidak dievaluasi, kita tidak tahu apakah keputusan yang diambil itu betul atau enggak, gagal atau enggak. Sehingga ada tindakan atau pengendalian tindakan koreksi. Yang berikutnya, unsur pengambilan keputusan. Di sini ada unsur dalam pengambilan keputusan itu beberapa pilihan yang tersedia. Kemudian yang kedua, hal-hal yang di luar kendali pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, adanya hasil dari keputusan yang kita ambil. Jadi, tadi dari beberapa pilihan yang tersedia, kemudian diambil suatu keputusan, kemudian adanya hasil. Itu adalah unsur dari pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada tahapan pengambilan keputusan. Dari informasi awal, di sini ada beberapa. Ada tahap deterministik. Kemudian lanjut ke tahap probabilistik. Tahap informasional. Kemudian diambil suatu keputusan. Kalau memang sudah cukup dilaksanakan atau pindahkan. Kalau belum cukup, balik lagi. Atau informasinya belum cukup. Kembali lagi ke tahap deterministik. Makanya di sini ada keterangan bahwa tahap deterministik atau penentuan adalah merupakan penentuan variable yang mempengaruhi keputusan. Saling dihubungkan dan ditentukan nilainya. Jadi, berawalnya dari deterministik. Jadi, dari deterministik. Kemudian lanjut ke tahap probabilistik. Tahap ini merupakan penentuan besarnya ketidakpastian yang melingkupi variable-variable penting. Atau penetapan preferensi atas risiko. Jadi, ada adanya ketidakpastian. Misalkan kalau kita mengambil keputusan A, ada ketidakpastian apakah berhasil atau enggak. Kita tidak tahu. Itu ada di tahap probabilistik. Kemudian yang berikutnya atau setelah kita ke tahap probabilistik, lanjut ke tahap informasional. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlu mengumpulkan informasi tambahan untuk mengurangi ketidakpastianan. Jadi, kalau dari probabilistik ini kan adanya ketidakpastian. Kalau serasa atau dirasa kurang di tahap informasional itu, baru diketahui apakah perlu mengumpulkan informasi selanjutnya atau tidak. Makanya di gambar ini setelah informasi di sini ada larinya ke apakah keputusan untuk ditindakan atau keputusan untuk mengembulkan informasi kembali. Kalau sekiranya informasi di sini masih dirasa kurang atau tidak mencukupi atau tidak mampuni. Jadi, kenapa harus informasinya harus betul-betul banyak atau bagus atau sesuai? Karena semua keputusan yang diambil itu akan menimbulkan suatu resiko. Jadi tinggal apakah resiko itu besar atau kecil. Jadi, supaya resiko yang dari keputusan yang kita ambil relatif kecil, itu mengumpulkanlah atau kumpulkanlah informasi yang sedetail-detailnya. Jadi, kalau misalkan informasinya masih kalau dalam presentasi masih 50 persen, ya itu masih pipit-pipit. Masih resikonya mungkin bisa besar. Tapi kalau informasinya sudah mendekati 85-90 persen, itu kemungkinan resiko atau keputusan diambil, tingkat resikonya akan kecil. Sehingga akan lebih memudahkan untuk melakukan atau melaksanakan suatu tindakan. Ya, itu adalah tahap diinformasi. Tapi kalau misalkan dirasa, apabila kita lanjut ke keputusan atau kita mengambil suatu keputusan, nah itu atau melakukan tindakan keputusan, itu akan berisiko besar. Berarti karena informasinya masih ada yang kurang. Ya, makanya kalau teman-teman suka lihat keberita itu, kalau mengumpulkan data-data atau informasi itu harus jelas. Jadi kalau teman-teman tidak mengetahui informasi, jangan mencoba untuk membuat statement. Jadi kan adanya hoax itu. Karena informasinya tidak valid, tidak jelas, tidak kompeten. Makanya berat kalau jadi saksi, kalau ada suatu kejadian misalkan, itu dijadikan saksi itu berat. Kenapa? Karena itu harus informasi yang diberikannya harus betul-betul ditahui. Kalau mengetahuinya hanya separoh, ya janganlah. Itu akan membuat atau bersiko tinggi buat pengambil suatu keputusan. Tapi kalau informasinya itu sudah valid, sudah bagus, sudah betul, sudah banyak, dalam pengambilan keputusannya itu atau melakukan tindakannya, pasti ada resiko tapi sangat minim atau sangat-sangat kecil sekali. Itu adalah pengambilan. Yang berikutnya itu empat kategori keputusan di sini. Ada kategori keputusan. Yang pertama, ada keputusan dalam keadaan ada kepastian. Ada kepastian di sini. Sudah pasti kalau keputusan diambil, sudah pasti ini akan terjadi. Misalkan tadi yang terlepas antara itu betul atau bohong atau enggaknya, kalau misalkan kita melihat misalkan ada yang terjadi ketabrakan atau jatuh, itu sudah pasti ambil keputusan. Kalau misalkan melihat jatuh, misalkan ada orang yang kesenggupan jatuh, yaitu cepat diambil keputusan untuk dibawa ke rumah sakit. Karena itu adanya kepastian. Dalam arti sudah pasti dia membutuhkan, apalagi kalau sampai kelihatan ada darah apa, itu harus cepat diambil keputusan. Kemudian yang kedua, keputusan dalam keadaan ada risiko. Di sini, kalau kita mengambil suatu keputusan, pasti ada risiko. Misalnya ada kejadian, ada yang ditanya, jadikanlah saksi. Saya akan jadi saksi, tapi itu ada risiko. Nanti kalau memang keputusan itu betul-betul atau informasi yang dipunyai betul-betul sudah 90% bagus atau betul, pasti risikonya juga kecil. Tapi kalau misalkan hanya separoh, terus dia bersedia jadi saksi, ya sudah, nanti akan terjadi risiko yang besar, bahkan akan membuat jadi tambah keruh situasinya. Kemudian yang ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Ini juga sebagai kategori keputusan. Seandainya gini, teman-teman misalkan situasi sekarang ini kan tidak menentu. Kadang-kadang pagi-pagi panas, matahari sudah keluar, pas di jalan tiba-tiba hujan, itu adanya ketidakpastian. Misalkan keputusan, ah berangkat saja ke pekerjaan atau ke kantor. Tidak bisa bawa payung karena situasinya panas. Tapi karena ada ketidakpastian, bisa jadi tiba-tiba ada hujan atau mendung hujan, itu kan adanya ketidakpastian. Dan itu biasanya terjadi pada alam. Karena ketidakpastian di sini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Makanya kita mesti waspada. Dan yang terakhir atau yang keempat, keputusan dalam keadaan ada konflik. Ada konflik dalam arti, di sini ada satu atau dua yang terjadi ada permasalahan yang harus memang diambil sebuah keputusan. Itu mungkin sepintas sedikit. Masih ada beberapa slide, tapi silakan ada yang mau menambahkan dulu. Atau Pak Raja mungkin bisa menambahkan. Itu gambarannya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Indah. Jadi bagus sekali tadi beberapa proses dalam keputusan. Jadi saya menambahkan sedikit sebelum nanti teman-teman masyarakat boleh ajukan pertanyaan juga. Kita baru kemarin menyaksikan ada Formula E di Jakarta, di Ancol. Itu kalau kita lihat proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Itu bersama dengan DPRD. Jadi tentu semua mahasiswa tahu kalau bicara pemerintah dalam undang-undang dasar negara kita itu bukan hanya kepala negara dan kepala daerah dalam hal ini, tapi juga pemerintah dan rakyat. dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Jadi pemerintah itu bukan presiden satu orang semata, tapi presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa? Karena dua pilar ini yang memungkinkan sebuah keputusan, satu kebijakan, bisa diambil dan diimplementasikan. Seperti tadi Pak Indah sampaikan, keputusan yang telah diidentifikasi, telah dirancang, diputuskan, diimplementasikan. Nah, formula E DKI ini, itu sebenarnya sudah diputuskan bersama, bersama dengan DPRD Provinsi DKI. Kalau enggak, mana mungkin anggarannya bisa digunakan atau diterbitkan. Nah, tapi kan kita lihat belakangan misalnya ya, ini keputusan yang kita bahasnya ada dua, ini keputusan bisnis dan keputusan politik. Karena bisnis yang politik ini selalu ada kaitannya. Nah, tadi Pak Indah sudah banyak menyampaikan proses keputusan yang lebih berkaitan dengan operasional kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Nah, yang politik ini, kan sudah diputuskan. Tapi kemudian kenapa kok dipermasalahkan lagi keputusan itu? Setidaknya kita lihat yang mempermasalahkan misalnya, yang duduk dalam Parlemen Jakarta itu kan, salah satunya dari PSI ya. Dalam hal ini ketua yang sekarang namanya Giring Niji ya. Vokalis Niji, tapi karena dia mungkin tidak pro kepada pemerintah provinsi, bahkan oposan. Lalu kemudian melakukan kritik yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan di Parlemen. Bahwa di sana mereka tidak setuju, tapi setelah voting dan dimenangkan oleh yang mayoritas, jadi mereka tidak boleh lagi sebenarnya melakukan penjegalan atau badge promotion terhadap apa-apa yang sudah diputuskan sudah menjadi keputusan bersama, yaitu pemroh atau gubernur dengan DPRD. Jadi di sini kita lihat bahwa tindakan Niji, Niji Giring ini sejak dari membuat video yang yang meragukan pemula E bisa selesai, bisa sirkuitnya dalam waktu dekat, dan blablabla. Nyatanya kemarin sudah ada negara yang baik, dan tidak ada eksigen apa-apa, dan semuanya telah diberitakan di 150 negara, betapa pun ada yang bilang YouTuber juga bisa. Tapi ini kan sebuah kerja yang tidak sebesar abim. Nah, yang ingin saya sampai ke administrasi di sini adalah jangan sampai kebuah keputusan yang telah diambil oleh pihak-pihak yang terkait itu kemudian tidak solid setelah keputusan itu disepakati. Bahwa kita awalnya tidak sependapat, itu soal sebelum keputusan diambil. Tapi setelah keputusan diambil, tidak boleh lagi pendapat pribadi atau pendapat golongan atau pendapat fraksi masih juga dibawa-bawa ke ranah publik. Itu sudah tidak laku lagi. Mestinya sudah merupakan satu keputusan yang sudah diambil secara formal. Ini tidak benar, itu tidak dewasa. Artinya keputusan sudah diambil, tapi sikap pribadi atau sikap fraksi yang ikut dalam proses keputusan masih tetap saja menunjukkan oposisi yang tidak sesuai dengan keputusan itu. Ini namanya sebuah blunder atau sebuah tindakan yang tidak dewasa dan orang mungkin maklum karena ini vokalis tiba-tiba jadi politisi gara-gara ada partai baru. Jadi sekali lagi dalam bisnis juga begitu. Jangan sampai pemegang saham atau para direksi pada saat proses keputusan masing-masing pihak punya pandangan kemudian mungkin pandangan satu beda dengan yang lain kemudian harus di-voting misalnya kemudian setelah voting dan disepakati salah satu dari keputusan alternatif maka yang lain tidak boleh kemudian ketika yang dilakukan itu tidak berjalan mulus di awalnya atau mungkin di tengahnya jangan lalu komentar dulu kan saya udah bilang jangan itu yang saya kasih tahu aja baru gak mau dengar omongan saya sih nah itu gak perlu disampaikan kembali itu namanya sudah tidak fair namanya karena keputusan sudah diambil kok balik-balik ke pendapat awal sudah gak benar itu kira-kira tambahan ilustrasi contohnya silahkan mungkin ada pertanyaan lain dari mahasiswa atau ada lanjutan silahkan silahkan buat teman-teman ada yang mau ditanyakan dari pemamparan tadi sorry ya saya gak gunakan kamera masih mau masuk rumah dari luar ya pak silahkan ada yang ditanyakan dari pemamparan tadi pak reda dengan saya atau ada yang masih belum silahkan karena kalau kita mengambil suatu keputusan itu adalah hal yang positif tetapi memang akan adanya atau akan berimpak pada risiko yang akan terjadi pasti setiap keputusan yang diambil pasti ada risiko sekalipun kita misalnya kita melangkah aja keluar dari rumah untuk ke tempat kerja atau ke kampus pasti ada risiko yang menanti di depan kita ya risiko ini bisa bisa risiko yang yang apalagi kalau keputusan salah memilih jodoh ya keputusannya salah ya misalkan mau tujuan misalkan sekarang harusnya masuk ke kerja tapi ambil keputusannya yang lain ya itu sudah salah pasti ada risiko risikonya apa di tempat kerja pasti kena sanksi ya silahkan ini kelihatannya Satria Jonathan mau bertanya silahkan Pak Sarul malam silahkan cuma mau nanya doang tadi kan ngambil contoh kan masalah formula eh tadi kan sempat singgung masalah ada kontranya apakah tidak boleh berbeda pendapat seperti itu itu dulu nanti kalau pendapat boleh beda malah harus tapi sebelum keputusan diambil jadi untuk mempengaruhi pihak-pihak pengambil keputusan kita boleh menyampaikan pandangan yang mungkin berseberangan dengan yang lain itu ketika sebelum keputusan diambil jadi sifatnya boleh berdebat boleh menyampaikan argumentasi boleh apapun tapi setelah keputusan diambil misalnya formula E diselenggarakan dan anggaran juga sudah disepakati itu tidak boleh lagi di OL-OL keputusan itu karena sifatnya sudah tidak fair sebelumnya oke tapi kalau setelahnya lalu ngapain kemarin keputusan dilakukan footing atau bukan footing kemudian masih dipersoalkan lagi itu yang saya maksud jangan begitu kalau kalian besok dalam sebuah organisasi terbukaan dengan komisaris dengan direksi sudah sepakat tapi keluar dari ruang rapat masih ngedumel ini itu itu bakal teresai itu perusahaan kalau ini karena ruang kalau ruang publik kan mencari apa ya mungkin dokungan atau besok kita pilih lagi itu urusannya tapi jangan yang sudah diputuskan masa masih di ewel-ewel lagi itu tidak dewasa dalam proses pengambilan keputusan tersebut jadi beda sebelum dan setelah keputusan diambil berarti kan hal ini kan tadi kan ngambil contoh formula E saya ngambil langsung konsepnya sama kasusnya sama dengan apa yang sudah baru-baru ini terjadi di Mandalika sudah diputuskan bersama sudah disepakati tapi banyak para julid-julid orang-orang di sana yang tidak senang sama pembangunan itu kan maksudnya saya mungkin ya oposisi itu penting oposisi itu penting kenapa kalau saya tadi ngambil contoh dari formula E kalau saya ngambil contoh dari pihak oposisi saya contohnya ini kan bisa saja sebagai ajang politik apalagi kan tahun 2024 sudah dekat apalagi kan gubernur DKI terlalu tinggi elektabilitasnya di ajang pemilihan presiden nanti mungkin ini menjadi kendaraan untuk dia kedepannya kita tahu mungkin janjinya beliau DP 0% gagal kemacetan gagal kebanjiran gagal dan mengurus di DKI gagal mungkin dari hal-hal seperti ini kan bisa jadi ajang membuktikan ya saya paham dia bisa loh memimin DKI Jakarta dan bisa sukses bikin acara formula E atau bikin JIS dan lain sebagainya bagi saya sih itu saja dulu Pak nanti kita lanjutkan jadi gini yang kita bahas ini proses pengambilan keputusan dan setelah keputusan diambil kita tidak melebar kepada hal-hal yang bersifat politik praktisnya kita lebih kepada teori ataupun kajian ilmiah tentang pengambilan keputusan kita tidak pergi ke arah yang sifatnya like and dislike suka gak suka mau berkesiden mau apa itu urusan politik kita bukan sedang belajar ilmu politik kita sedang belajar ilmu pengambilan keputusan bahwa perbedaan pendapat apapun apalagi oposisi dengan pemerintah dan sebagainya itu adalah kewajaran dan memang harus kalau diem semua aneh juga tapi itu semua boleh rame ribut riuh sebelum keputusan diambil jadi begitu juga dalam perusahaan direksi boleh berbeda padangan antara satu yang lain tujuannya kan sama untuk memajukan perusahaan jadi begitu juga ini memajukan daerah tapi kalau setelah nah kemudian masih dipersoalkan lagi itu yang saya maksud bahwa itu tidak fair dan tidak baik jadi yang bisa adalah apa yang sudah diputuskan baik dengan mufakat maupun voting itu merupakan sesuatu yang harus dihormati itu saja poinnya jadi jangan ditarik ke urusan ini itu saya tidak mau membahas urusan politik praktisnya tapi urusan proses pengambilan urusan kenapa saya mengangkat pemula ini karena baru kemarin dan sifatnya lebih mudah dipahami kalau kita mau ngambil keputusan bisnis misalnya kenapa giant menutup semua outletnya sekaligus sementara misalnya ramayana masih ada beberapa titik tidak semua sekaligus nah itu kajian bisnisnya karena giant tahu giant ini kan sebuah korporasi internasional mitranya hero jadi dia tahu bahwa mau lambat atau cepat pasti tergerus oleh bisnis by online jadi daripada berdarah terlalu lama lukanya tidak akan sembuh juga karena kena hantam covid dua tahunan ini dan digital mulai masuk maka mereka mengambil keputusan yang lebih komprehensif tutup semua gerai tak ada satu pun tidak ada lagi itu dalam bisnis nah jadi sementara kalau kita lihat transman yang carpool itu di beberapa tempat saya mengamati seling saya datang di Kalimalang itu udah kayak hidup segan mati nanti lagi nah ini mereka sudah digugat pilot oleh supplier karena pembayaran kepada supplier jadi tidak rancar tapi kemudian si pengelola city cop anak perusahaan trans itu juga beralasan karena mereka mengalami kerugian covid akhirnya kan digugat ke pengadilan niaga supaya dinyatakan anak perusahaan city cop yang mengelola sewa lain supaya dinyatakan bangkrut karena dengan bangkrut maka mereka harus menjual aset untuk membayar hutang-hutang ternyata gugatan bangkrut itu belum diterima oleh pengadilan karena dianggap mereka punya niat dan kapasita untuk kapasiti untuk melunasinya tapi memerlukan waktu makanya ini dalam proses bisnis keputusan menutup atau malah orang lain yang menggugat tutup ini sesuatu yang yang pilihan-pilihan termasuk kemarin perusahaan Tommy Soeharto digugat bangkrut yang propertinya ternyata pengadilan menolak juga jadi saya kira yang dilihat di sini adalah bagi pihak supplier kepentingan mereka menggugat bangkrut supaya mereka bisa dibayar hutang mereka dengan aset sementara yang punya usaha ingin mempertahankan usahanya dengan meminta waktu perpanjangan term pembayaran jadi ini tentu keputusan di satu sisi masing-masing pihak ingin mendapatkan nilai ekonomi karena ini bisnis itu salah satunya sehingga pertimbangan apakah menutup sendiri kayak giant atau digugat oleh supplier kalau ternyata supplier digugat dan diterima pengadilan ya itu berarti dia harus mengeksekusinya saya kira itu Kang Indah sebagai tambah ilustrasi dalam konteks bisnis dan proses pengambilan keputusan ada materi lagi 15 menit lagi silahkan baik sebelum ada pertanyaan kita lanjut dulu ngabisin dulu slide ini tadi sampai di mana ya ini sekarang tentang ini ada teknik pengambilan keputusan kelompok jadi kalau kita bicara tentang pengambilan kelompok atau pengambilan keputusan kelompok disini yaitu bahwa dilakukan oleh kelompok pasti ya sudah jelas kelompok dapat berbentuk panitia bisa berbentuk tim gugus tugas komite dan lainnya perbandingan antara keputusan individu dengan kelompok memerlukan kriteria seperti akuritas keputusan kemudian kreativitas kemudian adanya komitmen dan penerimaan dan terakhir ada waktu dan biaya itu pengambilan atau perbandingan antara keputusan individu dengan kelompok kriterianya kemudian ada teknik brainstorming disini adalah untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat jadi ada kan mungkin teman-teman sering dengar brainstorming jadi mendapatkan ide dari orang-orang atau dari manusia lain atau dari teman-teman yang lain dalam waktu singkat sehingga kita bisa dijadikan informasi untuk mengambil suatu keputusan dan yang berikutnya yaitu teknik DELV yaitu mengkombinasikan informasi dan wawancara dari para pengambil keputusan dengan menghilangkan kelemahan interaksi tetap muka atau bisa berbentuk questionnaire jadi kita bisa melakukan atau mengkombinasikan informasi dan wawasan dari para pengambil keputusan jadi kalau misalkan kita anggap atau contoh serana kita lagi bikin karya ilmiah atau skripsi atau tesis atau disertasi itu kita bisa mewawancari baik itu secara pernyataan atau pernyataan dalam bentuk questionnaire kepada mereka yang bisa dikategorikan sebagai para pengambil keputusan dalam hal ini bisa kayak pimpinan suatu perusahaan itu pengambilan keputusan atau yang punya perusahaan atau yang petanya petinggi dalam arti yang mempunyai ranah atau pengambilan keputusan kemudian yang berikutnya itu teknik kelompok nominal disini penggabungan dua teknik sebelumnya bisa dengan tadi dengan ide-ide banyak ide yang kita dapatkan dari teman-teman atau dari rekanan dari lain kemudian kita bisa dikolaborasikan atau dilabungkan dengan teknik TLP atau dengan questionnaire atau dibandingkan dengan informasi atau pengalaman dari para pengambil keputusan disini ada beberapa ini ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengambil keputusan disini ada dari situasi ada kepastian jadi ada kepastian kemudian pemecahannya di terministik ini kemudian di tekniknya disini kalau kita pasti kalau dalam pengambilan keputusan itu ada kaitan dengan statistik kalau kita bicara itu karena ada hitungan atau ada alat untuk supaya kita bisa mengambil suatu keputusan yang baik itu yang pasti atau yang tidak pasti disini ada model atau tekniknya linear programming kemudian ada model konformasi ada model penugasan itu tekniknya untuk deterministik kemudian ada model inventory model antrian dan model network sedangkan pada situasi pengambilan keputusan ada resiko disini pemecahannya dengan probabilistik ketidakpastian adanya model keputusan probabilistik kemudian model inventory probabilistik model antrian probabilistik disini tidak ada kepastian pemecahannya pasti tidak diketahui disini analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian karena ini sifatnya kita tidak mengetahui tadi ketidakpastian kalau bahasa orang ekonomi itu spekulatif spekulasi tidak pasti bisa iya bisa enggak bisa bagus bisa ditelek kemudian yang di situasi yang keempat tadi ada konflik tergantung tindakan lawan dalam arti disini pemecahannya kalau memang tindakannya memang sudah bisa mesawarah untuk sepakat itu lebih bagus karena akan mendapatkan hasil yang tidak saling atau sama-sama tidak dirugikan tapi kalau pindakan atau dari lawan kitanya misalkan tidak tidak sepakat itu akan jadi masalah teori permainan ini bahasa teknik kemudian disini ada manajemen dan pengambilan keputusan manajemen itu adalah menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain yang menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain itu manajemen kalau manajemen secara luas suatu sistem cara pengaturan input secara efisien dan efektif untuk memperoleh output yang optimal kalau orang ekonomi bilang seminimum mungkin tapi dapat output yang semaksimal mungkin itu adalah secara luasnya yang ketiga disini pengambilan keputusan merupakan fungsi manajemen yang paling mendasar ini bahwa dalam pengambilan manajemen dan pengambilan keputusan bahwa pengambilan keputusan merupakan fungsi manajemen yang paling sangat-sangat mendasar kemudian selanjutnya disini ada metode atau manajemen dalam pengambilan keputusan yang kedua itu ada metode ilmiah ada pengambilan keputusan manajemen kalau disini metode perbandingannya terperbedaannya kalau metode ilmiah itu rumusan persoalan kalau di pengambilan keputusan manajemen ini adalah rumusan persoalan keputusan ada lakukan penelitian kalau di metode ilmiah kalau di pengambilan keputusan manajemen itu mengumpulkan atau kumpulkan informasi yang sebanyak mungkin yang ketiga kembangkan hipotesis kalau di ilmiah kalau di pengambilan keputusan manajemen ini cara alternatif tindakan yang keempat uji hipotesis pasti yang ilmiah disini teman-teman nanti akan akan mengalaminya kalau setelah pasti ada bab lima bab tiga bab empat itu ada hipotesis disini yang keempat lakukan analisis alternatif yang fleksibel kemudian yang kelima analisis hasil ini alternatif yang terbaik kalau di keputusannya dan yang terakhir tarik kesimpulan kalau disini laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya itu adalah perbedaan atau perbandingan antara metode unia dengan pengambilan keputusan manajemen lanjut dulu ini masih ada tiga atau empat tingkat pengambilan keputusan adalah strategis dan taktis dan teknis atau operasional disini ada strategis keputusan yang dicirikan oleh ketidakpastian besar dan berorientasi pada masa depan jadi ekspansi pasar merger diversifikasi produk dan sebagainya ini strategis kemudian kalau secara taktis tingkat pengambilan keputusan secara taktis disini yaitu berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran jadi berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran anggaran belanja riset pengembangan tata susunan pabrik dan lainnya ini secara taktis kemudian yang ketiga tadi teknis atau operasional yaitu proses untuk mengusahakan agar tugas spesifikis diimplementasikan secara efektif dan efisien atau menyetujui atau menolak disini contohnya menyetujui atau menolak kredit pengawasan proses penetapan waktu dan lain sebagainya disini pengiriman barang penerimaan ini adalah secara operasional tugas tugas secara spesifik jadi lebih ke operasional itu adalah tingkat pengambilan keputusan ada tiga tadi jadi ada strategis ada taktis dan operasional dan yang terakhir disini ada contoh permasalahan menitmen disini ada strategis taktis dan teknis disini jangka waktunya kalau strategis itu jangkanya panjang kalau taktis jangka menengah pendek dan teknis itu pendek lingkungannya dinamis dan mempengaruhi faktor dan kepatian yang rendah sangat rendah kemudian di taktis lingkungannya dinamis dan mempengaruhi faktor dengan asumsi kepatian yang tinggi kalau di teknis itu dianggap taktis dan tidak mempengaruhi faktor-faktor ada sepat dan contohnya disini nanti mungkin ini bisa di share di grup untuk materi ini sampai disini silakan ada yang ditanyakan atau ada tambahan dulu dari Pak Reja Monggo silakan Halo Pak Reja kelihatannya live silakan ada yang ditanyakan sampai disini buat teman-teman silakan ada yang ditanyakan tadi jadi intinya kalau kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan ya itu bisa secara strategis tingkat pengambilannya bisa taktis dan bisa operasional ya jadi kalau kalau misalkan taktis disini tadi atau strategis disini adanya dicerikan dengan ketidakpastian kalau taktis kalau taktis jangka waktu pendek sedangkan secara operasional atau teknis yaitu secara teknis namanya mengusahakan agar tugas spesifik diimplementasinya secara efektif dan efisien jadi kalau misalkan di suatu perbankan misalkan bagian operasional itu tinggal oh ini menolak kredit karena memang tidak sesuai dengan kriteria yang ada atau menyetujui nah ya itu adalah di tingkat operasional silakan ada yang ditanyakan sampai disini waktunya tinggal berapa menit lagi monggo silakan teman-teman halo masih ada oke kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin sampai disini karena memang kalau kuliah kalau tidak ada interaksi tidak ada diskusi kayaknya kurang rame ada yang ditanyakan dulu silakan teman-teman nanti rekaman itu akan di share di group mungkin nanti sama Pak Reja yang share oh silakan ilo mau bertanya ilo tidak silakan yang lain ada yang ditanyakan atau ada masukan atau mau buka kamera dulu buat di screenshot halo pada tidur pada kemana ini kalau tidak ada mungkin sampai disini dulu nanti rekaman akan di share di group sama materinya sama Pak Reja kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang ditanyakan misalkan tidak lewat zoom bisa di group boleh ditanyakan nanti saya akan tanya oke sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati